Musik Kerang hijau adalah salah satu komoditas laut yang sangat digemari baik di Indonesia maupun di Eropa. Hal tersebut sangat beralasan mengingat kerang hijau memiliki gizi yang tinggi dengan harga yang terhitung terjangkau. Selain itu, kerang hijau memiliki sebaran yang cukup luas mulai dari Laut India bagian Barat hingga Pasifik Barat yang biasanya mudah ditemukan pada perairan pesisir, daerah manggroh, dan muara sungai. Kerang hijau juga merupakan salah satu biota laut yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada tekanan ekologis yang tinggi tanpa mengalami gangguan yang berarti. Dengan sifat dan kemampuan adaptasi yang hebat ini, kerang memiliki potensi yang besar untuk dikembang biakan. Karena kemampuan adaptasi yang kuat ini juga memungkinkan kerang hijau dapat menimbun racun pada daerah atau kawasan yang tercemar. Lalu, bagaimana cara membudidayakan kerang hijau dengan teknologi modern? Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan kerang hijau di Perancis dan Selandia Baru. Kerang hijau atau dikenal juga sebagai Green Muscles adalah binatang lunak yang hidup di laut, bercangkang dua, dan berwarna hijau. Di Indonesia sendiri, kerang hijau dapat ditemukan melimpah pada perairan pesisir, daerah manggroh, dan muara sungai. Kerang hijau hidup secara bergerombol dan menempel kuat dengan benang biosyusnya pada benda-benda keras seperti kayu, bambu, dan batu. Kerang hijau termasuk hewan yang melakukan pembuahan luar dalam berkembang biak. Ketika musim kawin tiba, kerang hijau akan menyemprotkan sperma dan sel telur di air dan membiarkannya tercampur secara alami. Percampuran tersebut akan menghasilkan pembuahan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kemudian, telur akan menetas dan menjadi lava. Lava akan tumbuh menjadi sepat sampai umur 15 hingga 20 hari. Setelah itu, mereka akan tumbuh menjadi kerang hijau dewasa di usia 5 hingga 6 bulan. Dalam mendapatkan bibit kerang hijau atau juga disebut dengan sepat, beberapa peternak di Perancis masih mengandalkan penangkapan dari alam. Dimana kegiatan ini dimulai dengan para pekerja mengumpulkan cangkang kerang hijau dewasa dan menghancurkannya. Kemudian, pekerja akan memasukkan pecahan kerang ini ke dalam jaring dengan bentuk memanjang seperti ini. Setelah itu, pekerja akan menggantung cangkang kerang ini pada struktur besi dan membawanya ke tempat habitat kerang hijau pada musim kawin. Dalam 15 hingga 20 hari ke depan, petani akan kembali lagi ke tempat ini untuk memanen sepat kerang hijau dari cangkang kerang mati ini. Peternak kerang hijau yang lebih maju di Selandia Baru, kini sudah memiliki penangkaran khusus untuk kerang hijau dan membudidayakannya untuk mendapatkan bibit lebih banyak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari sistem budidaya ini. Seluruh proses budidaya kerang hijau ini dilakukan dalam ruangan dan diatur lingkungannya dengan komputer. Pekerja akan mengamati setiap tingkat perkembangan kerang hijau untuk menentukan waktu terbaik untuk memanen bibit sepat kerang hijau ini. Kemudian para pekerja akan melepas sepat kerang hijau dari wadah jaring ini dengan memasukkan ke dalam mesin dan mengumpulkan sepat ke dalam wadah. Pipit sepat kerang hijau ini kemudian akan dibawa ke ladang tempat pengembang biakan di pinggir pantai. Untuk menghadapi pasang surut air laut pada saat pemasangan sepat kerang hijau dan saat panen, pekerja akan membawa kendaraan amfibi yang dapat berjalan di darat dan dapat mengambang seperti kapal saat terendam air pasang. Dalam budidaya kerang hijau, ada empat cara budidaya yang umum digunakan. Namun yang paling sering digunakan ada dua cara, dan termasuk apa yang digunakan oleh peternak kerang hijau di Perancis dan Selandia Baru. Budidaya Kerang Hijau Dengan Metode Tancap Metode budidaya pertama ini pekerja akan menancapkan tiang terbuat dari kayu atau juga dari bambu sebagai tempat untuk menempelkan bibit sepat kerang hijau. Panjang kayu yang digunakan tergantung pada kedalaman perairan saat pasang dan surut air laut. Pekerja akan menyisakan bagian yang menjulang sekitar 50 hingga 100 cm. Bagian atas kayu selain digunakan untuk media menempelkan sepat, juga digunakan sebagai tanda dan untuk memudahkan mencaput saat panen kerang hijau tiba. Sepat bibit kerang hijau akan dimasukkan ke dalam jaring panjang menyerupai tali atau disebut juga dengan tali kolektor. Kemudian pekerja akan melilitkannya mengelilingi kayu dengan bentuk spiral seperti ini. Jarak antara kayu dapat bervariasi antara 0,5 hingga 1 meter, tergantung dari kesuburan perairan, luas area budidaya, dan banyaknya kolektor yang dipasang. Selanjutnya membiarkannya selama 5 hingga 6 bulan hingga waktu panen tiba. Budidaya kerang hijau dengan metode rakitan cap. Metode budidaya yang kedua memiliki langkah yang hampir sama, di mana pekerja akan menancapkan kayu sebagai pancang untuk tempat mengikat tali sepat kerang hijau. Perbedaannya adalah saat sepat sudah dimasukkan ke dalam tali kolektor, pekerja tidak melilitkannya ke kayu, melainkan membentangkannya dari satu panjang ke panjang lain, kemudian mengikatnya. Selanjutnya, pekerja hanya perlu melakukan pengecekan secara berkala. Dalam waktu sekitar 6 bulan, bisa didapatkan hasil sekitar 20 hingga 25 kilogram untuk masing-masing tali. Setelah 6 bulan berlalu dan melalui pengecekan berkala, pekerja selanjutnya akan memanen kerang hijau. Pekerja akan membawa kapal khusus yang akan membantu pekerja untuk memanen kerang hijau dari tiang-tiang ini. Seorang pekerja akan mengendalikannya untuk menarik tali kolektor yang sudah dipenuhi dengan banyak kerang hijau dewasa ini. Kemudian, kerang hijau ini akan dikumpulkan ke dalam wadah. Hasil panen ini selanjutnya dibawa ke pabrik pengemasan. Di mana kerang-kerang ini akan dipisahkan dari tali kolektor dan juga dibersihkan lewat beberapa tahapan pembersihan di mesin ini. Selanjutnya, kerang hijau siap untuk dikemas dan didistribusikan ke seluruh Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Terima kasih telah menonton!